Oke Mungkin bisa dijelaskan hari ini kedatangannya ke Waris Green Kedatangan kami ke Waris Green Kulit 4 Untuk mengklarifikasi Laporan kami Dimana Di bulan yang lalu ya Danggal 2 Agustus Tapi ini sudah di tanggal 15 atau setengah bulan menunggu Yaitu Diundang untuk mengklarifikasi Laporan kami terhadap Petit Bluebird Karena Petit Bluebird ini Sudah belakang tahun ya Belakang tahun ya Sejak 2021 Sekarang 2023 Maka Kami harus melaporkan Melaporkan Direktur dan Komisaris Atau Pemegasahan yang lain Dari Petit Bluebird Karena Ibu ini telah dirugikan Selanjutnya Akan melakukan klarifikasi Jadi pada awalnya Kalau kita lihat cerita tahun 2000 Di situ terjadi banyak hal-hal yang mengerikan Mulai dari pemukulan Sampai pada penculikan Sampai pada penangkapan Lalu juga Terjadi Saham Hatarisan saya Dibuatkan akte Yang Ya Yang tidak sesuai dengan seharusnya Saya perkarakan dan menang Tapi karena terlalu banyaknya masalah Yang cukup mengerikan Dan ini belum termasuk yang lain-lain ya Yang tidak ada buktinya Tidak berani Saya kemukakan di sini Kemudian Karena itu Saya mengundurkan diri Sebagai Pengurus Tapi anehnya Secara diam-diam Pihak Bluebird Tiba-tiba Membuat Akte Yang menghilangkan nama saya Jadi artinya Dengan mengundurkan diri Semua saham saya hilang Dan ini Yang akhirnya Kita buka Karena ya Rumusnya kan tidak ada Apakah ada Jadi Pada Dengan perkara ini Bluebird harus membuktikan Bahwa Kalau memang kita keluar sebagai pengurus Maka seluruh harta kita Dibuatkan Tapi sekarang kita Ya Apa yang terjadi Setelah tahun 2000 itu Setelah itu Ada persoalan Bahasaan saya hilangkan Dan ada persoalan Pembentukan Petit Bluebird Tanpa kata taksi Sekarang ini Nantikan Masih persoalannya Masih panjang Jadi Apakah Petit Bluebird Tanpa taksi ini Bodong atau tidak Ini nanti akan Kita buktikan juga Tapi Pada saat ini Kita Buktikan Bahwa Harta saya Dibilangkan Padahal Saya tidak pernah Meminta Atau Memperjual Pilihan saham saya Kenapa Bisa hilang Hanya dengan Alasan Untuk Mengundurkan diri Sebagai pengurus Kan Ada Ada bukti yang dibawa Semua bukti saya bawa Ini banyak Buktinya Banyak sekali Tapi intinya adalah Ibu ini Mengundurkan diri Sebagai pengurus Tetapi Dibikin Mengundurkan diri Dari semua Harusnya bisa Pengurus Bisa juga Pemegang saham Nah ibu ini Tidak pernah Mengundurkan diri Dari pemegang saham Nah maka dari itu Ibu ini Sudah mensomasi Somasi pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Maka oleh karena itu Kami laporkan Kepolisian Supaya Kepolisian Membuat terang Masalahnya Karena ibu ini Kepingin Di waktu masih hidup Masalahnya jelas Ya Kira-kira Bang Perihal yang ibu ini Tidak pernah Memegang saham Berarti Kan Kepolisian Bersendiri Bilangnya begitu Bang Berarti itu Silahkan dibuktikan Karena Menurut Apa namanya Notaris Notarisnya Sudah membuat Pernyataan Notaris itu Berpikir Ibu ini Telah dibayar Nah tetapi Mana bayarnya Kamu tahu gak Ya saya tidak tahu Kata notaris Maka notaris Membuat Peralat Baik secara Administrasi kantor Maupun secara Administrasi dia Jadi notaris ini Telah membuat Terang masalahnya Jadi ibu ini Tidak pernah Dibayar sahamnya Oke Oke Tapi masalah Yang dipertanyakan MNC MNC Setelah itu Setelah itu Dua diantara Delapan Pemegang saham Membuat PT baru Yang namanya PT Bluebird Yang kita sendiri Pemegang Sampai PT Bluebird Taksi Pemegang Yang pintu Itu tidak tahu Yang tahu Hanya dua Diantara Delapan Dan Yang dipertanyakan Apakah ini Bodong atau tidak Itu yang dijual Ke masyarakat Kemudian Kita buktikan Belakangan Silahkan Terima kasih